Intro Warga Kelurahan Pakabata, Kejumatan Guang Panua, Kebupaten Pintah, Sulisi Selatan Digengirkan dengan penemuan sesosok jasad pria Ditemukan meninggal dunia dalam kemisi sudah mendusuk di dalam rumahnya Seorang pria bernama Saharudin, usia 40 tahun Dewas berlumuran darah di dalam rumahnya di Jalan Kalipi Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya bernama Haji Mama Mencium ada bau busuk sekitar rumahnya kemudian dia mencari bau busuk tersebut Pada saat di depan rumah korban, bau tersebut semakin meningat Sehingga dia mengintip di celah jendela rumah korban Dan melihat korban telungkut di ruang tamu dan berlumuran darah padat bagian Melihat peristiwa itu, Haji Mama pun melaporkan kejadian ini kepada Ketua Irka Dia keurahan Pak Kabata menama Hujaya untuk memastikan laporan tersebut Ketua Irka pun bergegas ke lokasi dan melihat di balik jendela rumah korban Dan benar, ada mayat yang berkeletak di lantai dengan penudara Tidak butuh waktu lama, Hujaya pun langsung mendobrak pintu rumah korban Aparat personil konsep buang padua yang mendapati laporan dari warga Segera mendatangi PKP Setelah dilakukan pemeriksaan dari tim medis puskesmos, lampa dan tim inafis Tidak ditemukan tanda-tanda pengenayaan terhadap korban Beban tinggal diduga karena sakit jantung Bahwa di suatu rumah yang dalam keadaan kosong Yang ditempati lelaki Saharuddin yang tinggal seorang diri Sebelum dia tinggal di sini Baru apa-apa hari yang lalu, pulang dari Klementan Dan sebelum dia meninggal, memang beberapa hari yang lalu Dia selalu mengedukkan bahwa Dada saya sakit, penyakit saya sakit Namun itu kami tidak tahu apakah dia penyebabnya Nanti tim medis yang menyimpulkan bahwa penyebab penyebab penyelamatannya adalah seperti ini Tadi pukul 2, Anda salah Tadi ada sangat dekat tetangganya melapor ke QRW-nya Saya sendiri melihat ada mayat di dalam rumah Jadi saya langsung terjun ke tempat lokasi mayat Jadi saya langsung dober pintunya Langsung melihat mayat di dalam Nah itulah konologi kejadiannya Ini memang sendiri Pak ya? Tinggal di dalam rumah? Dia sendiri kasan tinggal di rumahnya Atas nama siapa? Atas nama Unding Terima kasih Pak ya Menurut kakak kandung korban bernama Ahmad Mengatakan adik saya baru satu minggu tiba dari Kalimantan Memang ada riwayat penyakit jantung Dan akhir-akhir ini sering mengalami sulit di bagian dada Kami dari sebuah kakak tidak akan melakukan protopsi Dan sudah meninggal turun yang ikhlas Dari Kebupaten Pindrang Adam Patonagi Dan Masrul Umar Di Malima TV melaporkan Dari Kebupaten Pindrang